kelek banget kayu doyo aduh yang buruk banget bagi macoko wuh hoki anjay ya bang berarti warnita tau tidak jawabannya hey hey yo talk to all squad aku semuanya balik lagi bersama gue macoko kawan-kawan alright temen-temen pada kali ini macoko akan memberikan sebuah info yang dimana info ini sesuai dengan prediksi macoko sebelumnya ya kita kedatangan karakter rebounder ya yang dimana karakter rebounder yang telah hadir itu adalah seorang kaido hybrid jadi kemarinnya kita telah mendapatkan skin ya itu adalah dari kaido dari laukit dan juga dari zoronikasima dan ya memang karakter yang 3 itulah yang macoko bilang pasti bakal di rebounder karena skinnya juga udah keluar seperti itu nah disini untuk garantitnya sendiri agak wow ya karena reward dari gacengnya itu gila banget ini guys untuk garantitnya kita kan membutuhkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5 5 tiket merah nah yang dimana tiket merah ini adalah tiket top up ya teman-teman seperti itu nah disini harga tiket top up itu sekitaran 379 kalian bisa beli 10 tiket oke jadi ini sekitaran 1,5an lah ya teman-teman seperti 1,6 1,7an lah ya nah lalu kita mendapatkan sebuah tiket yaitu adalah tiket ungu kawan-kawan 24 dikali 5 itu banyak ya kawan-kawan jadi kalau misalnya kita 24 ya dikali sama dengan 5 nah dikali 5 itu 120 tiket oke nah selanjutnya ada reward yaitu adalah disini kalian mendapatkan gold medal yaitu green element 18% untuk HP disini ada defense untuk runner kawan-kawan 18% dan terakhir disini ada attack untuk zoan 18% nah lalu disini adalah tiket garantitnya yaitu adalah 30, 30, 30, dan 30 30 x 4 pas banget 120 jadi kalau kalian beli tiket merah ini sekitar 1,7 jutaan kalian akan mendapatkan garantit langsung Kaido oke nah lalu kalau untuk RD berapa bang nah untuk RD sendiri disini kan ada gacha ya kawan-kawan 3 oke ini 3 nah sedangkan kita membutuhkan 120 itu dibagi 3 kita membutuhkan 40 kali gacha dikali 50 RD yaitu mendapatkan 2000 RD untuk garantit dari seorang Kaido Ijo ini bang namun apakah worth it untuk mendapatkan Kaido ini jawabannya kita akan lihat nanti setelah Machoko akan coba di dalam in game kawan-kawan karena disini Machoko akan memberitahukan ke kalian apakah worth it atau tidak jadi disini Machoko akan menggunakan seorang apa namanya Kaido Hybrid teman-teman disini Machoko akan menggunakannya ya oke nah disini Machoko menggunakan medal seperti ini kawan-kawan zo apa namanya Beast Pirate dan sebenarnya agak kurang dia bagusnya tuh pakai medal ini kawan-kawan ini Laukid Lau Dress Dovidress untuk boost capture atau menggunakan medal yaitu ini yaitu adalah Lulau Bounce Mains dan juga Luffy ini adalah medal untuk increase damage jadi emang Kaido ini kan bagusnya skill 1 nya tuh teleport meng-increase damage lalu kalau ini tuh dia tuh adalah reduce skill 2 13% di dalam bendera musuh dan juga disini saat mencabut bendera recovery 5% dan juga saat tidak ada teman di dalam bendera kita boost capture 8% lalu tag nya juga ya lumayan lah tapi sebenarnya agak kurang tapi gak apa-apa ya lalu untuk statusnya itu adalah Head Speed Defense jadi kalian gak usah pakai defense lagi ya eh sorry Head Speed Attack maaf Head Speed Attack gunakan Head Speed Attack dan skill ini gak bisa langsung digunakan harus nunggu cooldown 20 detik kalau kalian baru main banget di awal seperti itu ya lalu ada sama saat kalau kalian hidup juga kalau gak salah gak bisa digunakan harus nunggu 20 detik lalu Entertainment Me ini adalah skill knockback dengan skill power 528 dan Fixed Damage 5000 saat darah musuh di atas 70% lalu ada efek knockback dan juga recovery block selama 45 detik 100% cooldown 29 detik ya karakter threatnya dia itu kalau gak salah memberikan yang namanya inflict recovery block ya kawan-kawan saat di basic attack ya 50% lalu juga disini itu saat menyerang musuh yang ada parameter boostednya kita akan menghilangkan buff stat dari musuh tersebut lalu saat hidup dia akan mengurangi skill cooldown skill satunya 50% jadi gak bisa langsung digunakan setiap respawn yang tadi gue bilang lalu juga disini saat tidak ada apa namanya tidak ada musuh kalian akan boost capture 50% lalu selanjutnya adalah when dealing damage to enemy saat menyerang musuh dimana 70% dari max HP mereka kita akan mengurangi dodge mereka 50% seperti itu ya dia punya nyawa kedua 1x recovery 15% sebelum mati tapi kalau lo ngelawan sanks ya lo mati makanya hati-hati banget lalu disini juga dia ada recovery block dan lain-lain dan ya dia ini ada minusnya gak bisa cabut bendera musuh maksudnya tidak bisa cabut bendera saat ada musuh dan juga tidak memiliki nullify status effect ataupun remove status effect dan juga reduce status effect jadi ya kena immobilize bahaya banget oke jadi kita akan langsung coba aja disini gue 168 dengan attackter oke dia wajib pake attack sih ya oke gak usah lama-lama kita akan langsung liat aja gameplay dari seorang Kaido oh gue lupa Kaido nya harus pake skin terbaru oh skin terbaru dari Kaido gue belum beli ya jadi gue baru beli Zoro sama Lockheed yaudahlah kita akan langsung liat aja gameplaynya seperti apa ini dia temen-temen alright temen-temen macoko sudah di dalam in-game ya disini macoko ditemeni oleh Rob Lucie dan juga Esnek nah disini musuhnya ada Esnek harus hati-hati banget karena memang ya lagi-lagi dan gue bilang itu sangat menjebalkan untuk seorang Kaido karena Esnek itu bisa teleport ke bendera yang ada Kaido nya karena kan teleport ke bendera terjauh Esnek pun juga sama seperti itu ya jadi itu berbahaya banget jadi disini kalau bisa ngambil bendera 2 dulu dan basic attack nya itu 1-2 1-2 aja temen-temen oke kita menunggu dulu aja biarkan itu ada Sanks disini dia ada buff state nya ya temen-temen nah aduh gak kena lagi main ini oke nice biarin-biarin 1 2 belum biarin dulu ini Kaido nya disini 1 nice nah gue teleport dulu cabut bendera nice gue bantuin dulu bantuin 1 2 kita kabur lagi nah ini dia ada Jabra aduh gak apa-apa gak apa-apa kok gue malah jadi tukang ini ya tukang apa namanya tukang buat ngulur waktu anjir 1 2 3 2 sekarang skill 2 bukan yang invisible ya kok gagal sih skill 2 gue anjir malah sulit sekali kawan-kawan jadi kalau bisa posisi badannya harus bener oke kita bisa mencabut bendera lagi yang lain dia pasti laporan bendera aduh sayang sekali ya udah didapetin sama musuh oke gak apa-apa cabut bendera aja dulu 1 2 tuh sekarang nah 1 oke dia oh dia gak kena recovery block kita cabut aja 1 2 1 aduh mem sulit banget gue kena recovery block dari musuh teman-teman sayang sih itu kan punya recovery block jadi ya kalau gue kena yaudah gue gak punya nyawa kedua dan gagal untuk bisa hidup teman-teman kayaknya gue harus ngelawan uta dulu deh ini jelek banget sih gameplay gameplay kaido gue udah jelek banget kawan-kawan karena emang karate ini sudah kurang gitu loh nice aduh kena gue ini dia teman-teman ini dia teman-teman ya seperti yang gue bilang ini gameplay jelek banget asli ini gue gameplay gue jelek banget oke kita coba lagi ya kita coba lagi ya bang ini gameplay gue jelek banget sumpah oke biarin sekarang nice oke dia bisa dapat kita bisa ngulur waktu dulu 1 2 3 nice cabut dulu cabut dulu cabut dulu sini dulu sini dulu oke kita akan boost capture itu udah gue bilang ya lebih enak tuh kayak medal lowkit lowdress dovidress boost capture men aduh gue lupa bisa di knockback sebel banget co oke cabut dulu cabut dulu cabut dulu aduh jelek banget coy jelek banget coba nanti bakal gue coba improve untuk gamenya kawan-kawan ini asli jelek jeleknya tuh kayak kayak jelek banget sih aduh sulit sulit oke aduh nyaris menang bro jelek banget kayu doyo aduh oke gue bakal coba di match selanjutnya temen-temen ini gila gue jelek banget sih alright temen-temen kita sudah masuk di matchnya dan disini musuhnya tidak ada seorang esnek dan musuh ada kaido hijau juga karena emang karatanya baru keluar disini gue bakal mencoba sebaik mungkin karena tidak ada esnek tidak ada immobilize status efek juga kecuali roger hitam jadi ya gue bakal coba ke bendera 2 dulu temen-temen ingat ya basic attack untuk jalan lebih cepat nah itu dia nah cepat banget kan nah itu dia itu adalah salah satu cara untuk menggunakan skill ini dengan baik dan benar aduh musuh sekarang dia lagi terbang bisa 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 gue bisa dapat bendera ini oke nice aku lawannya kayak sanji begini guys gue saranin dia pasti bakal teleport baru udah gue omongin nah kenal keluar dia coba dong statusin efek statusin efekin aduh masukin 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 status efek bro aduh mati gue ini bisa-bisa kan esnek cabut dulu aja cabut dulu aduh ah gak kena lagi gue swe asum lah oke cabut aja bendera dulu deh cabut bendera dulu guys dia tuh bisa ah roger nice nice perfect boss gue gue cabut dulu aja gue cabut dulu jangan dipaksain deh guys soalnya dia ini bisa di knockback bisa di immobilize jadi sangat-sangat baru di omongin ya sangat-sangat waki quok ben 1 2 3 sekarang nice oke benderain aja dulu amanin bendera ini aja dulu ini gue sebenernya kesel gue sebenernya kesel sama ini sih apa namanya coverannya gue ya guys ya coveran gue gak bisa gerak monumen 1 2 3 dodge kenal loh ah gak kena 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 dia kena 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 satu efek satu dua tiga dot gak apa gak apa gue masih kuat oke 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 musuh akan mendapat dodge dulu gak lo aku aku bikin aja dulu deh oke bendera ini gue bisa dapet harusnya nice gue kayak harus gak bisa lagi tuh gak bisa lagi main coba coba dong dapetin dong dapetin dong tuh dua tiga sekarang nah nice gue lagi yang kena lagi co wah bahaya bahaya yaudahlah kesana dulu bentar eh darah nih darah nih darah nice kok gak bisa diambil darah lagi darah lagi di belakang coy di belakang di bala di belakang coy aduh gue kena lagi gimana sih keke masih ada 40 detik masih ada 40 detik tapi bahaya banget ya 20 detik dong skill 1 gue masih bisa digunakan ya aduh kita gak ada orang anjir di depan coy nice nice oke esnek 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 nice nice pinter pinter gue berarti gue ke tengah gue ke tengah mojo gue akan ke tengah temen-temen lalu akan mencoba untuk mengambil bendera wuu ada orang di tengah biarin-biarin nah gue dapet gue dapet kill masuk masuk bantu gue bantu gue bantu gue bantu gue bantu gue cepet lambat banget ngedose susah banget sih lu aduh esnek esnek aneh oke oke gue bakal coba masuk menyelamatkan bendera ini kesel banget gue coba sama kaido nya lambat banget geraknya tapi seenggaknya gue bisa menang ya kawan-kawan dan disini musuh tidak ada esnek ya musuh tidak ada esnek jadi kayak berat tetap berat ya bagi seorang kaido dan liat gue disini bisa mencabut 5 bendera karena fokus utama gue adalah mencabut bendera seperti itu kawan-kawan jadi ya gue bakal coba lanjut di match selanjutnya lagi deh ya untuk menggunakan kaido ini ya kawan-kawan oke teman-teman kita sudah masuk di dalam match nya dan disini musuhnya ada esnek kawan-kawan kok gue bisa tau ya tadi kan di awal udah kasih liat oh dia gak make oke tapi musuh gak ada gak ada immobilize ya selain ya gak ada selain esnek itu Roger itu Roger hijau masalah ya bukan Roger hitam jadi kita masih bisa lah ya untuk bisa ngekeong-keongin dikit dan disini gue gak ada defender jadi gue gak bakal ngambil bendera pertama aja kayaknya kawan-kawan ya sudah lah ya gak apa-apa teman-teman oke disini gue bakal coba ngambil dulu nah ini dia oke gue dapet Rob lucinya pintar ya jadi ke bendera 3 kawan-kawan oke masih mencoba ngulur oh dia kesana langsung 1 2 3 dia ngedot ah kena kau ah kena kau cabut bendera cabut bendera cabut bendera cabut bendera habis ini gue dapet gue bakal coba teleport ke bendera set anjay gue cabut nah gue kesini nice timing nice timing nice timing dan minusnya disini gue gak ada reduce total effect anjir recovery block 45 detik itu gila kawan recovery block kena kau ah dia juga kena 1 2 3 dos nah ah dapet kan gue hoki 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 gue hoki gue kayaknya harus kena efek laut dulu deh gue kayaknya harus kena efek laut dulu deh aduh mau kena efek laut malah mati anjir dan tapi disini musuh bendera dia gak full ya untuk itu gue tuh bisa untuk ngekerong-kerongin lah ya setidaknya untuk bendera-benderanya karena gak disipenuhin jadi gue bisa untuk mengambilnya atau bahkan menjaga bendera mungkin ya maybe oke disini ada seorang ada seorang seng ah kena lu biarin dulu aja 1 2 sekarang nice kena kau ah dia dicabut dia malah teleport disana ya gue dapet bendera ini dong nice tuh gue cabut dulu deh cabut dulu ah nice uh kaido versus kaido men kaido versus kaido men oke biarin aja biarin dulu biarin dulu 1 kabur aja ring kabur aja ah itu tuh belakang-belakang ah kena efek api gak apa-apa gak apa-apa kalau kena efek aflame dodge ah enjay coq apaan sih kok kena sih gila tinggi banget serangannya kan gue kena di bawah oke gak apa-apa gak apa-apa ah ini dia waduh sulit geraknya ya men sulit gerak coq asli walaupun walaupun gak DSnya tetap sulitnya gerak kayak gue bendera 1 dulu deh ah kena kau nice kau jaga kau jaga dia kau jaga kau jaga dia coq jangan gue kalau gue mati ah kena kau nice tapi ya musuhnya yang mati maksudnya jio oke gue naik ke atas gue naik ke bendera sini dulu aja nah ini dia biarin bendera yang itu udah ada gak jadi cabut cabut disini aja dulu balik ada kaido kita isi bendera disini aja dulu jaga dulu nice ah kena kau aduh sini kau kena kau nice balik dulu ke belakang balik dulu kabur dulu kabur awas kita kena status effect sorry tadi agak ngelik men tiba-tiba patah-patah men oke santai aja dulu standby aja dulu jadi kaido sulit juga mainnya berat-berat sekarang boom gue gak bisa ngebunuh musuh gak bisa anjir berat-berat gue gak bisa kayak ngebunuh runner karena zaman dulu kan enaknya ngebunuh runner pake kaido sekarang agak sulit itu dia jadi ya lu udah liat lah ya teman-teman gue disini pun agak sulit ya untuk menggunakan karakternya siapa itu karakter kaido hijau ini atau the green kaido hybrid dan sih gue cuma bisa mendapatkan 4 bendera nah disini ya kalau misalnya kalian lihat di match awal ya kalian bisa lihat di match awal itu match yang buruk banget bagi macoko wow hoki anjay gih hoki banget sumpah gila hoki juga jadi ya kalau lu liat di match awal itu matchnya jelek banget gak cocok untuk seorang kaido bahkan untuk seorang macoko yang udah cupu menggunakan karakter ini namun di lain penggunaan macoko yang cupu ya teman-teman atau macoko yang jelek kaido ini memang udah gak worth it di match awal kalian bisa liat terlalu banyak esnek immobilize roger hitam terus juga esnek dan lain-lain kaido gue gak bisa hidup namun di match kedua dan di match ketiga ya dimana tidak ada immobilize intai itu esnek ya tadi gue juga lawan esneknya juga sedikit gak ketemu di match ketiga walaupun ada esnek tapi gue masih bisa hidup setidaknya gue bisa cabut bendera lumayan untuk karena gue kabur-kaburan jadi ya itulah kawan-kawan ya bang berarti worth it atau tidak jawabannya tidak worth it ya kawan-kawan kenapa karena sebentar lagi mau ada new extreme kawan-kawan ya bentar lagi kan mau ada new extreme kalian bisa liat sendiri lah ya disini gue pun udah kasih ada di apa data mines yang dimana sebentar lagi mau ada keluar karakter extreme ini seperti itu nah lalu selanjutnya ya pertama tidak worth it karena mau ada new extreme yang kedua karakternya udah gak kepake di liga kelebihan dari kaido ini hanyalah tag zoandia ya untuk di party teman-teman ya tag zoandia untuk di party dan juga medalnya saja seperti itu medalnya hanya untuk trio kaido itu aja lu ngeluarin 2000 RD untuk karakter beginian yang dimana bentar lagi ada new extreme ya tidak worth it jawabannya seperti itu jadi itu bener-bener banner trap hati-hati kalau mau gacha itu kawan-kawan seperti itu oke jadi itu aja untuk video macoko kali ini terima kasih udah pada nonton sampai jumpa di video macoko selanjutnya see you when bye bye dadah